Halo guys, jangan lupa subscribe, komen like dan share di video channel kami, MM71 Channel. Terima kasih. Raja Dangdut adalah film yang disutradarai oleh Maman Firman Syah yang dirilis tahun 1978. Raja Dangdut sutradara Maman Firman Syah produser nih, Lucy Soekardi penulis Roma Irama pemeran Roma Irama Ida Royani Marlia Hardy Aedi Mowort Neti Herawati Nanik Nur Cahyani penata musik Roma Irama penyunting Tantra Suryadi Distributor. Cipta Permai Indah Film Tanggal Rilis 1978 Durasi 102 Menit Negara Indonesia Bahasa Indonesia Film ini diawali dengan adanya pabrik koran yang ramai memberitakan tentang viralnya Roma Irama yang dijuluki sebagai si Raja Dangdut Indonesia. Si Ida Royani sedang menyurati Roma, si Ida kirim surat kepada Roma sudah berkali-kali, tetapi belum juga ada balasan, si Ida pun tidak putus asa masih tetap saja selalu kirim surat kepada Roma. Asisten Roma Irama pun sampai kewalahan melihat surat-suratnya Roma dari penggemarnya, yang paling banyak mengirim surat yaitu si Ida. Asisten Roma pun langsung memberitahu kepada Roma tentang surat-suratnya si Ida. Suratnya si Ida pun langsung dibuka dan dibacanya, ternyata di dalam surat itu ada fotonya si Ida. Foto Ida dipandangi terus tidak ada bosannya. Dan kali ini Ida suratnya dibalas sama Roma, dan Roma pun memberikan foto di dalam surat itu, dan Ida pun langsung senang dan foto Roma pun selalu dipandangnya. Dan Ida pun membayangkan keindahan bersama Roma. Ida dan Roma sama-sama memegang fotonya masing-masing, dan saling membayangkan di rumahnya masing-masing. Sambil menyanyikan lagu Ida dan Roma, keduanya serasa di dalam satu rumah, ternyata mereka bernyanyi di rumahnya masing-masing. Di sisi lain, si Santi keponakan Roma yang kalau memakai pakaian selalu minim, datang ke rumah Roma, dan Santi langsung disambut oleh ibunya Roma. Dan ketika Santi ke kamar Roma, Roma pun langsung pergi. Dan Roma pun memberitahu kepada ayah dan ibunya Roma, bahwa si Santi itu anaknya selalu bebas, ibunya dan ayahnya Roma pun kebingungan. Di suatu hari, Ida naik becak pergi ke tempat studionya Roma. Di situ Ida bertanya kepada teman temanya Roma, dan temanya Roma pun memanggil Roma. Dan hingga Roma pun datang menemui Ida, Ida pun merasa malu dan minder. Roma pun minta memperkenalkan dirinya dan Ida pun menerimanya, hingga Ida pun diantarkan pulang bersama mobilnya Roma. Dan Ida pun diantarkan di dalam mobil, Roma pun menanyakan keluarga, dan Ida pun berterus terang kepada Roma, bahwa Ida anak orang tidak punya, Roma pun menerimanya. Dan teman Ida pun tiba-tiba datang menanyakan tentang Roma, dan Ida pun menceritakannya. Di suatu hari, Roma pun main ke rumahnya Ida, di situ kebetulan rumah Ida warung ketopraknya sedang rame pengunjung, hingga para pengunjung pun memberi selamat kepada Roma. Dan orang tua Ida pun segera memanggil si Ida, Ida pun segera keluar, dan memakai pakaian yang sangat kampungan. Dan Ida pun permisi kepada ibunya, karena Ida mau diajak jalan-jalan sama Roma. Roma pun minta izin kepada ibunya Ida, untuk membawa Ida pergi. Ida pun dibawa ke butik, dan Ida pun dibelikan pakaian, dan Ida pun sangat cantik karena pakaian itu cocok sekali untuk dipakai Ida. Ketika sudah berganti kostum, Ida lalu dibawa ke restoran mewah, Ida pun sangat malu, karena Ida tidak biasa makan di restoran, semua orang pada melihatnya, karena Ida tidak bisa makan dengan sendok garpu. Roma pun mengajarinya, San Ida pun tetap saja tidak bisa, malah udang yang sedang dimakannya meloncat, hingga orang kanan-kiri melihatnya, Roma pun ikut malu. Sehabis makan di restoran, Ida pun diajak jalan-jalan ke taman, dan Ida sama Roma pun menyanyi riang gembira, karena mulai hari ini dan seterusnya, Roma dan Ida pun akan segera melamarnya. Roma dan Ida pun semakin asyik dan romantis, Ida sama Roma pun pasangan yang begitu serasi, sehingga Roma dan Ida patut untuk menjalin pernikahan kelak. Dan Roma sama Ida pun segera pulang ke rumah karena waktunya Ida untuk jalan-jalan sudah habis. Di suatu hari, si Santi ikut di mobilnya Roma, ketika itu Roma mau pergi ke studio, di perjalanan, Roma mobilnya distop oleh kawanannya si Santi sendiri, yaitu pacarnya si Santi, sehingga Roma berkelahi, dan pacar Santi pun mengeroyok Roma. Dan pacar Santi dan anak buahnya nyelari. Dan Santi pun ke tempat Roma, Santi pun menemukan fotonya Ida di tempat tidurnya Roma, dan langsung dikasihian foto itu kepada ibunya Roma. Setelah Santi mengasihkan foto, Santi pun langit datang ke tempat hiburan, dan Santi pun bersenang-senang dengan pacarnya, hingga Santi pun melakukan apa yang dilarang agama. Di dalam sekolah, Ida pun anak yang paling cerdas, dan Ida pun sering disuruh oleh gurunya untuk menerangkan pelajaran-pelajaran tentang ilmu-ilmu agama. Dan Ida pun, anak yang rendah hati dan tidak sombong. Di suatu hari, ibunya Roma menanyakan tentang foto pacar NY itu, Roma pun grogi menjawabnya, dan ibunya Roma pun suruh menengok Santi di kamarku, karena Santi sedang sakit. Ketika itu si Santi pun sudah berbaring di atas ranjang Roma, dan Roma pun segera ke kamarnya, ternyata benar di kamar sudah ada Santi yang berpura-pura sakit, hingga Roma pun diajak gitu-gituan sama si Santi, dan Roma pun menolak Santi. Santi pun terus memegang Roma, karena Santi ingin menikmati tubuh Roma. Hingga Santi ditempeleng dan langsung kabur. Santi pun masih ngelak, dan melawan akhirnya Roma pun menempeleng Santi, hingga Roma pergi. Di sisi lain, ketika Roma tidak ada di rumah, si Ida dipanggil oleh ibunya Roma, Ida pun datang, setelah datang Ida disuruh menjahui Roma, dan suruh jangan menemui Roma lagi, hingga Ida pun menangis dan kabur. Setelah Ida sudah kabur, ibunya Roma Oun ngedumel kepada ayahnya Roma, dasar anak tidak punya sopan santun, pulang tidak permisi lagi. Selang tidak begitu lama, Roma pun datang, dan Roma pun tanya apakah Ida datang kemari, ibunya Roma pun bilang, si Ida baru juga pergi dari sini saya usir, Roma pun menangis dan menyesal, seringga Roma menyusul Ida. Ida. Ketika Roma sudah di rumah Ida, Roma minta maaf kepada Ida, dan Toma berjanji akan selalu setia sampai mati. Dan Ida pun percaya kepada Roma. Di lain waktu, Ida sedang mengikuti lomba tilawatil Quran. Setelah diseleksi dengan lawan-lawannya, si Ida lah yang menang di lomba tilawatil Quran itu. Hingga teman Ida pun senang dan menyambut Ida dengan selamat. Di suatu hari, Santi menyuruh ibunya Roma untuk pergi ke Dukun, agar Roma bisa melupakan si Ida. Ketika ibunya Roma sudah ada di rumahnya Dukun itu, si Dukun memberikan ramuan-ramuannya untuk diminumkan kepada Roma, dan ibunya Roma pun segera pulang. Ketika Ida baru pulang dari sekolah, Ida di tengah jalan diberhentikan oleh Santi dengan pacarnya, Santi pun mengatakan bahwa kamu harus menjauhi Roma, kalau tidak nyawamu akan saya cabut. Dan Ida pun ketakutan, dan Santi pun langsung pergi. Di sisi lain, ketika Roma ada di kamarnya, ibunya Roma langsung pergi ke dapur untuk membuat minuman untuk Roma. Minuman itu diberinya ramuan dari Dukun itu. Ketika sudah selesai minuman itu ditaruh di atas meja. Ketika Roma mau meminum air itu, Roma dipanggil ayahnya, sehingga minuman itu tidak jadi diminum oleh Roma, hingga setelah itu Roma langsung pergi. Roma pun buru-buru pergi karena mau ngasih kado kepada Ida, agar Ida senang dan bahagia. Ketika Roma sudah pergi jauh, Santi pun datang ke rumah Roma, hingga Santi pun haus. Ketika ibunya Rona masuk kamarnya Roma, ibunya Roma melihat Santi sedang minum air yang sudah ada ramuan-ramuan dari Dukun, sehingga ibunya Roma tidak bisa menahan, karena air itu sudah terlanjur diminum. Di sisi lain, di rumah Ida, ibunya Ida pun sedang sakit, hingga Ida yang mengurusi ibunya itu, ketika Ida sedang sedih, Roma pun datang, dan Ida pun tidak membukakan pintunya, karena Ida sudah diancam oleh Santi. Roma pun memohon untuk dibukakan pintunya, tetapi Ida pun tidak mau membuka pintunya itu, karena takut ada apa-apa terhadap dirinya dan ibunya, dan Ida pun hanya bisa menangis melihat kesedihan yang sedang dialami saat ini. Akhirnya Roma pun kembali dan pulang. Dengan perasaan sedih dan kecewa Roma segera meninggalkan rumahnya Ida. Ketika Roma pulang, Ida pun tambah merana dan tambah sedih. Uda pun ingat masa-masa bahagia bersama Roma, Ida pun tidak kuat untuk menahan kesedihan itu, Ida pun mengagumi pribadi Roma, dan mencintai Roma. Setelah itu Roma pun langsung pergi ke tempat Santi, Roma pun memarahi Santi, dan Santi pun kuku ingin memiliki Roma, apapun jalannya. Di sisi lain, ketika Ida bubar sekolah, Santi sama pacarnya tertabrak mobil, hingga sepeda motornya terpental dan Ida pun menolongnya, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika Roma sedang di rumah Ida, sedang menunggu kedatangan Ida dari sekolah, teman Ida datang dengan panik, mengasih tahu, bahwa Ida masuk rumah sakit. Dengan perjataan belum jelas, Roma pun langsung pergi ke rumah sakit, dan teman Ida pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Roma setelah di rumah sakit, ternyata yang kecelakaan bukan Ida, tetapi Santi yang kepalanya terbentur batu. Ketika Ida dan Roma sedang menunggu Santi siuman, hingga akhirnya Nyasamti pun siuman. Santi pun sudah merelakan Roma bersatu dengan Ida, hingga Santi pun menembuskan nafas terakhirnya, hingga Rona pun menangis histeris. Hingga akhirnya Roma pun disetujui menikah dengan Ida, dan keluarga Roma pun menghadiri pernikahan Roma. Papenghulu dan Pakiyai pun sudah menata tarah cara pernikahan, dan Ijab Kabul pun segera dimulai. Pakiyai pun memberikan wejangan kepada Roma, bagaimana cara orang yang sudah berumah tangga. Dan Pakiyai pun memberikan bagaimana cara orang yang sudah menikah. Dan akhirnya Nyaijab Kabul pun dimulai. Setelah Nyaijab Kabul Pakiyai pun membacakan doa untuk keluarga Roma dan keluarga Ida. Ida, fun khususnya untuk Roma dan Ida agar jodohnya sampai kakek dan nenek, dan Samawa. Akhirnya film pun selesai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman dan sahabat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.